oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya raman trijaya di kesempatan kali ini saya akan memanen kompos yang pernah saya buat di dalam karung dan kemungkinan disini hampir sudah 2 bulan 2 bulan kurang 5 hari ya kalau kesalah disini oke langsung saja saya perlihatkan komposnya dan waktu itu saya simpan disini waktu itu untuk yang pembongkaran pertama yang sebelumnya pembuatan juga disimpan disini cuman saya pindahkan ke sebelah sana dan disini ini ada juga kohe kambing baru akan saya fermentasikan dan saya akan juga buatkan videonya oke langsung saja lihat nah ini dia disini dan inilah kompos yang waktu itu kita bongkar sekarang insya Allah sudah jadi dan akan saya panen dan kita lihat dulu nanti apakah sudah jadi atau belumnya dan disini waktu itu nah ini kompos di karung pembuatan waktu itu tanggal 17 November 2019 dan di tanggal 22 Desember saya melakukan pembongkaran setelah waktu itu umurnya 1 bulan lebih 5 hari ya kurang lebih dan waktu di pembongkaran itu belum jadi ya suhunya masih panas dan teksturnya juga masih belum lembut pas di tanggal 22 Desember gak sempat saya upload sempat-sempat di upload kemarin-kemarin sekitar tanggal 4 kalau gak salah atau tanggal 5 ya antara tanggal 4 atau tanggal 5 Januari 2020 dan sekarang tanggal 12 Januari 2020 sudah memasuki umur 2 bulan kurang 5 hari nah oke langsung saja kita lihat komposnya seperti apa ini ada yang menggangi kamera nah ini dia komposnya kalau dari luar sih ini udah dingin ya suhunya gak tau kalau dalamnya diusahakan diusahakan kalau masih suhunya masih panas ya ada panas diusahakan jangan dulu di itu jangan dulu dipakai karena akan jelek untuk tanaman kalau misalkan si suhu kompos ataupun kohe juga masih panas oke kebetulan ada yang pegang kamera jadi lebih laluasa untuk membongkarnya kita bongkar kita perlihatkan disini apakah teksturnya udah lembut semuanya dan juga as suhunya sudah dingin atau belum ini jadi mengkerut banget ya yang tadinya hampir 3 per 4 karung dan ini hampir setengah karung kurang malahan setengah karung juga ya nah seperti inilah teksturnya ini sudah lembut ya kalau segini nah ini sudah lembut waktu itu hampir kekeringan pas sekitar tanggal 5 saya penampungkan juga ini hampir kering saya dapatkan lagi air dan sekarang suhunya akan lupak ya dan ini dari tadi pagi ini dijemur tapi tidak menimbulkan tekstur panas eh suhu panas hampirnya dari tadi pagi dijemur tapi suhunya tetap dingin nah itulah dan sekiranya popos yang sudah matang popos-popos ini terdiri dari bahan-bahan popos itu tidak sempat di videokan di video awalnya popos ini berbahas antara pupuk itu ya pupuk kandang kotoran karding sama juga daun-daun kering dan juga daun-daun yang masih mengandung nitrogen ya daun-daun ini nah seperti daun gini nah seperti gini daun-daun hasil gulma yang ada di sekitar sini yang ingin dikumpulkan dijadikan popos dan juga daun kering yang saya ambil dari kebun ada banyak daun-daun keringnya dan kirinya seperti ini terlupa juga ini dicampurkan dengan sampah dapur ya sampah dapur yang organik tentunya dari misalkan sisa-sisa sayuran atau lipah-lipah kulit buah kulit pisang disini saya sampurkan semuanya disini pun ada ya ini bisa kalian lihat disini ada cangkang telur kalau cangkang telur ini akan lama banget terurainya bahkan mungkin lebih dari tahunan ya kalau cangkang telur ini nah ini teksturnya sudah lembut kayak gini dipastikan sudah jadi ya ini ini bagus kompos ini untuk penambahan media tanam nah ini disini bisa terlihat masih banyak cacing-cacing waktu itu saya masukkan ya nah ini cacing-cacingnya cacing ini membantu juga untuk proses pengomposan sebenarnya sering sih saya bahas di video-video sebelumnya cuman terus saya bahas kalau cacing ini bagus ya dimasukkan ke dalam pengomposan oke ini ada seperti apa ya kulit maggot tuh rekupa atau apa ya lupa lagi namanya nah ini berarti disini waktu itu pernah ada maggot ya disini pernah ada maggot jadi dalam pengomposan tuh kalau misalkan kita memakai limbah dapur terkadang juga pasti ada juga maggot ya tetapi gak apa-apa ya maggot itu bagus juga untuk membantu proses pengomposan di dalam karung ini jadi saya sarankan untuk kalian yang yang ingin membuat kompos dalam karung itu gak meskipun saya memakai M4 di komposer ini selama satu bulan tuh masih belum jadi untuk menjadi tekstur seperti ini halus seperti gini kita membutuhkan sekitar dua bulan kurang lebih ya dua bulan atau satu bulan setengah tetapi itu juga tergantung dari itu ya dari pengadukan lebih banyak pengadukan mungkin si proses pengomposannya lebih cepat kalau misalkan kita sering mengaduknya untuk pengadukannya bisa kalian lakukan sekitar lima hari sekali ataupun satu minggu sekali ya ini jadinya segini ya tadinya ini dari segini tadinya dari segini ini jadinya jadi segini jadi dipastikan pembuatan kompos itu dipastikan bakal mengerut ya nah seperti ini juga dan ini kalau ini untuk kompos yang sekitar berumur tiga minggu kalau gak salah ini tiga mingguan seperti ini ini yang maksudkan saya pengomposan akan terhenti itu seperti gini ya kalau misalkan si daunnya kering terus gak kita tambahkan air dipastikan komposnya seperti ini kering terus gak bakal berjalan ya dipastikan untuk komposnya tapi usahakan tetap lembab seperti gini nah ini yang lembabnya tuh seperti gini ya hancur nah ini bisa kalian lihat disini tuh seperti gini ini hancur ya kalau misalkan si keadaan komposnya lembab padahal ini sama-sama daun ini cuman kalau yang ini di tengah-tengah ini lembab nah jadi sudah saya bahas waktu tadi ini padahal sama ya ini yang sebelah atas dan ini yang di tengah-tengah yang suhunya tuh masih terjaga masih tetap lembab ini di tengah-tengah nah ini juga ini kulit nangka waktu itu ada tiga pokoknya limbah-limbah dapur disini limbah dapur daun nah ini juga cengkang telur banyak waktu itu pas kebetulan ada syukuran ya saya masukkan aja semuanya kesini cengkang telurnya nah ini untuk daun-daun yang kelembabannya terjaga nah seperti gini ya kalau misalkan kelembabannya terjaga mulai menghitam dan juga rapuh beda halnya dengan yang kering nah ini mesti keras lah belum lunak ya seperti ini ini sudah lunak teksturnya tuh udah gampang banget kalau kita misalkan mau dibubukan seperti ini ini akan saya aduk dan saya tambahkan lagi air supaya kelembaban tetap terjaga dan juga kedepannya tuh ini proses pengumpasannya tetap berjalan dan langsung dimasukkan lagi ke kompos ke karung yang ini dan untuk lebih cepatnya lagi jika kalian memiliki kompos yang sudah jadi gini ini bisa dimasukkan ya bisa dicampurkan ke sini ya di dasarnya aja sama di atas di bagunya di dasar di tengah sama di atas untuk tahap-tahap pemberian kompos yang tidak jadinya oke kita aduk seperti ini ya dan saya sudah siapkan disini cairan E4 nah ini warna waktu itu ini selama satu bulan masih gini dikarenakan ini tidak memakai E4 ini memakainya maul pokol pisang dan juga saya akan tambahkan E4 kalau misalkan kalian tidak ada air biasa pun air putih biasa tidak apa-apa ya air seumur biasa pun ini hanya untuk menambah unsur hara makro dan mikro dikarenakan dalam E4 ini mempunyai unsur hara makro dan mikro yang lumayan komplit ya di dalam E4 ini kandungan-kandungannya kandungan-kandungannya nah karena saya tidak mempunyai gumbor saya memakai ini ya kalian bisa membuatnya sendiri dirumah gumbor seperti ini supaya lebih merata kalau bebannya terjaga tidak terlalu basah beda halnya dengan kita membuat pengomposan di atas tanah ya kalau misalkan pengomposan di atas tanah itu kalau terlalu basah tidak masalah ya karena ada serapan-serapan dari tanah oke ini sudah rata ya saya kasih air tadi ini sudah lembab ya seperti ini yang artinya lembab itu ketika di peras tidak keluar air ya tapi ketika di peras itu tidak keluar air tidak keluar air tetapi ini keadaan seperti basah ya beda halnya dengan basah kalau basah kalau kita peras gini air yang keluar ya air jadi tidak terlalu basah dan juga tidak terlalu kering untuk mempercepat lagi kalau kita mempunyai kompos yang sudah jadi kita berikan kompos yang sudah jadi nah disini saya kasih sedikit kompos untuk di dasar seperti ini seperti dasarnya kita kasih kompos kita masukkan lagi ini nah sesudah setengahnya nah sesudah setengahnya kita kasih lagi sedikit sedikit untuk membantu perlancar untuk membantu percepat kita kasih lagi di tengah-tengah langsung terakhir kita masukkan ini dan nanti di atas kita kasih lagi kompos yang sudah jadi nah itu lebih cepat ya nah habis seperti itulah seperti ini seperti ini kita ikat langsung kita simpan lagi ya oke seperti itu jadi mungkin dari pembuatan pupuk kompos dalam kering ini saya tidak akan banyak membahas soalnya di video-video sebelumnya juga pas waktu pembuatan di pembuatan kompos dalam lingkungan tuh pernah saya bahas ya dari awal sampai akhir pembuatannya kompos kayak gimana cuma disini saya akan mengulas lagi sedikit kalau pembuatan kompos tuh kalau bisa ya ada daun kering dan juga daun basahnya dicampur juga limbah dapur supaya lebih komplit apalagi kalau ada kohe ya kotoran hewan baik itu dari kohe kambing kohe ayam ataupun kohe sapi kita campurkan ke dalam kompos ini di dalam karung ini untuk penyimpanannya kalau bisa tuh terkena sinar matahari cuma tidak terkena air hujan ya kalau bisa ya kalau bisa itu juga kalau misalkan ada terik matahari tuh saya jemur si komposnya kalau misalkan udah agak mendung baru saya simpan lagi ke tempat yang teduh paling seperti itu kalau misalkan kompos di dalam karung ini enaknya kompos di dalam karung ini ada kumulan juga misalkan kalau misalkan kita ingin dipindah-pindahkan lokasi gampang ya kalau misalkan pembuatan di dalam karung ini cuman prosesnya kurang maksimal ya seperti kalau misalkan kita di atas tanah tuh kalau kita siram terlalu basah pun ada serapan dari tanah ya ada serapan air jadi kalau misalkan kita mencampurkan dekomposer tuh kalau kita siramkan kalau terlalu basah tuh tidak terlalu itu ya tidak terlalu khawatir terlalu basah juga dikarenakan ada serapan dari tanah beda lagi sama di karung gini kalau misalkan terlalu basah tuh terus-terusan lembab ya yang untuk itunya untuk menanggulenginya paling kita jemur di bawah terik matahari paling seperti itu oke mungkin dicukupkan sekian dulu video pembuatan kompos dalam karung dari saya untuk pembuatan dari awalnya ada video dari saya ya untuk campuran-campurannya seperti apa ada di cuman itu videonya waktu 2 tahun kebelakang kalau gak salah 2017 bahkan sekarang eh 2018 bahkan sekarang udah memasuki 2020 udah 2 tahun kebelakang pembuatan dari awal kalau yang ini dari awalnya gak sempet saya videoin cuman ya sama-sama aja prosesnya kayak gimana jangan lupa like share juga jika video ini bermanfaat jangan lupa subscribe dan juga loncengnya untuk mengaktifkan notifikasi bila ada video terbaru dari saya ada notifikasi ke handphone kalian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih